Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insan muda ketemu lagi dengan saya Indra Prasta di Humani Talk Podcast yang selalu menghadirkan tamu dan narasumber istimewa kita tidak pernah berhenti memberikan support untuk Palestina dan ada banyak cara untuk menyuarakan Palestina salah satunya lewat teater. Sudah hadir bersama kita, Direktur dari Titi Mangsa, Mbak Pradetya Novitri, Mbak Tia Assalamualaikum Waalaikumsalam, Halo Mas Indra Sudah hadir. Terima kasih juga sama-sama. Sebelum kita mulai ngobrolannya, saya pengen ajak dulu Insan Muda untuk berkolaborasi dalam kebaikan di program meringankan duka saudara kita di Palestina. Langsung bisa ke rekeningdigital.dompeduafa.org slash donasi slash jaga Palestina atau Insan Muda bisa download aplikasi Dompeduafa di HP, bisa di Play Store, bisa lewat App Store, ada semua. Lebih praktis di sana. Dan saya juga pengen ngajak Insan Muda untuk ikut nonton kolaborasi Dompeduafa bersama Titi Mangsa dalam sebuah pementasan teater berjudul Tanah yang terpenjara. Ini di tanggal 3 Oktober di Gedung Kesenian Jakarta GKJ ya. Cara beli tiketnya bisa lihat di bawah ini. Baik, langsung saja kita ajak Mbak Tia ngobrol. Mbak Tia, mungkin banyak Insan Muda yang baru mendengar Titi Mangsa. Kalau saya pribadi dengar Titi Mangsa langsung ke bayang teater. Padahal sebenarnya Titi Mangsa itu luas ya. Itu organisasi Nirlaba dalam bidang budaya. Jadi budaya. Apa aja sih Mbak sebenarnya? Iya. Kalau awalnya sih memang kami teater. Seni pertunjukan. Seni pertunjukan. Betul. Awalnya itu sebetulnya malah lebih awalnya lagi itu adalah sastra. Walaupun bukan penghasil karya-karya sastra ya. Tapi dari karya sastra yang ada di Indonesia dialihwahanakan ke dalam bentuk lain. Itu kuncinya itu sih. Jadi bentuk lainnya apa? Ada teater atau seni pertunjukan. Ada film. Ada podcast juga. Dan ada buku lainnya lagi. Jadi core-nya adalah alihwahana dari karya sastra Indonesia. Jadi misalnya nih ada buku Siti Nurubaya. Nah itu diadaptasi menjadi teater gitu ya? Betul. Kalau Siti Nurubaya kami kalau gak salah pernah di podcast ya. Jadi kalau dulu kan ada Sandiwara Radio nih. Iya. Nah kita ada Sandiwara Sastra namanya. Keren. Kayak gitu. Dari tahun berapa sih Mbak Tia? Kalau 17 eh berapa 16 tahun yang lalu. Itu tuh berapa? 2000 16 tahun berarti 2008. 2008 iya. 2008 itu awalnya Happy Salma. Oh Mbak Happy Salma. Pendiri titi mangsa. Pendirinya beliau apa mendirikan titi mangsa itu kalau dulu tuh karena beliau suka sastra gitu kan. Jadi perlu satu wadah rasanya untuk mengekspresikan kesukaan akan sastranya ini gitu. Kalau dulu kan mungkin apa karena kesibukan-kesibukannya Mbak Happy di dulu kan sinetron ya. Betul. Sinetron, film. jadi gak gak bisa leluasa untuk ikut ke kelompok-kelompok teater yang ada karena waktunya kan beneran mepet sama film dan teater. Film dan sinetron teater sedangkan harus latihan banget gitu kan. Jadi waktunya tuh gak ada gitu. Jadi beliau kayak jadi aku bikin aja untuk selain di di film di sinetron bikin satu kelompok lagi yang wadah yang memang untuk dia bisa menyalurkan kecintaan akan sastranya ini. Oh gitu filosofinya ya. Awalnya gitu. Berkembang, berkembang, berkembang. Berangkat dari kecintaan akan karya sastra. Betul. Dan seru sekali ya menerjemahkan satu bentuk karya sastra ke berbagai bentuk lainnya. Betul. Dari cuma dibaca bisa jadi audio bisa jadi audio visual. Betul. Karena karya sastra kami percaya dalam karya sastra-karya sastra yang ada gitu ya mau dari Indonesia atau dari manapun isinya kan itu tentang life wisdom ya kebijaksanaan maksudku untuk seseorang dapat menulis menghasilkan sebuah karya sastra isinya kan harus ada dulu ya isi manusianya ini harus terisi dulu entah dengan pengalaman hidupnya dia entah dengan dia membaca juga atau mungkin pengalaman hidup orang lain gitu. Tapi semua itu kan disimpan dalam hatinya terus diolah lagi disarikan lagi untuk kemudian dia berhasil tuangkan menjadi sebuah tulisan jadi tulisan itu kan adalah produk dari manusianya dari peradaban itu sendiri jadi sebuah karya sastra itu juga adalah kami percaya karena isinya adalah sebuah peradaban dari manusianya jadi karya sastra mampu sekali sebetulnya membangun karakter dari semua orang yang membacanya karena itulah sebuah nafasnya sebuah karya itu gak berhenti sampai di buku saja ketika kita baca sebagai pembaca tentu dapat ilham atau dapat insight atau sedangkal sedangkal istilahnya baca dan seru banget sih ceritanya tapi dari keseruan itu kan kita juga dapat sesuatu yang lain dari situ dan ternyata kalau aku sendiri pengalamanku pribadi dengan membaca aku jadi punya istilahnya bekal bekal lebih untuk oh kalau aku menghadapi sebuah peristiwa ini pengolahan perasaanku harus seperti apa kebanyakan aku belajar dari buku jadi penerjemahan ke bentuk lain itulah yang ingin kita sampaikan bahwa karya sastra itu sebetulnya bisa sekali untuk kita jadikan pelajaran seperti itu lewat karya karya sastra dalam hal ini membangun karakter betul apa nilai-nilai utama yang titi mangsa pegang dalam setiap produksinya balik lagi karena sebuah karya sastra itu adalah terisi dari apa namanya terdiri dari apa terjemahan dari peradaban manusia gitu ya dari masa ke masa dari intelektual dari zaman saat itu gitu ya jadi apa namanya titi mangsa ini jadi sorry aku lupa pertanyaannya jujur nilai-nilai utama jadi kan titi mangsa sudah menghasilkan begitu banyak produksi nilai utama yang dipegang dalam setiap produksi yang dilahirkan betul balik lagi karena karya sastra itu isinya adalah tentang manusia jadi nilai utama yang kami bawa juga sebetulnya adalah memanusiakan manusianya memanusiakan manusia bagaimana caranya bukan hanya yang ditampilkan di atas panggung tapi apa yang terjadi di belakang panggungnya juga itu adalah sebuah bentuk proses untuk menjadi lebih manusia sih ini 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 ya kalau di mata Mbak Tia gimana sih dunia teater di Indonesia seberapa besar dampaknya ke masyarakat peran dunia teater aku bersyukur hidup di tahun-tahun ini masa sekarang dan bersyukur juga sudah setia dengan pilihan profesi saya di dunia teater karena sekarang teater Indonesia itu semakin semakin banyak yang melihat kami hidup dari penonton yang membeli tiket dan ternyata hari-hari ini semakin banyak penonton yang mempunyai kesadaran bahwa ada loh bentuk alternatif lain untuk sebuah hiburan atau sebuah tontonan selain di layar kaca atau di layar bioskop yaitu adalah teater dan sekarang ada bentuk lain juga dari teater yang sangat sedang tren banget menjamur banget itu teater musikal drama musikal yang kita tahu kan drama musikal yang ada di Broadway New York dan lain-lain nah sekarang ini makin banyak sekali di Indonesia kelompok-kelompok baru yang muda-muda banget masih kinyis-kinis dan mereka bikin sebuah drama musikal itu patut sekali kita apresiasi karena sangat banyak memberi insight baru untuk para penonton yang apa sih teater itu itu sekarang lagi sedang menggeliat sekali sebetulnya jadi makin banyak ruangnya makin banyak ruangnya itu juga makin banyak ruang karena makin banyak peminatnya makin banyak peminatnya makin banyak penontonnya karena pelakunya kalau banyak tapi gak ada yang menonton juga buat apa karena pada akhirnya balik lagi pelaku kesenian kayak kami hidup ya dari penonton saya ingat banget dulu waktu masih kecil kalau dengar kata teater pasti langsung ingat teater koma betul bener ya ada masanya ya tapi semakin kemarin makin rame makin rame betul produksi terbaru dari titimangsa jadi titimangsa ini sekarang sedang bekerja sama dengan dompet duafa karena dompet duafa kita tahu sendiri sudah konsisten dari bertahun-tahun sebelumnya untuk terus bergerak di sisi kemanusiaan dan sekarang kita tahu juga sedang bukan sedang sudah lama sekali terjadi tragedi kemanusiaan di Palestina utamanya gitu terutama setahun terakhir gitu nah sekarang apa namanya ternyata kejadian mengerikan ini itu sudah terjadi selama setahun gitu ya selama bulan Oktober nanti ya tanggal 7 ya tanggal 8 tanggal 7 nah ternyata yang sudah selama setahun jadi ini yang ini yang sedang dompet duafa dan titimangsa angkat gitu ya untuk mengingatkan ke masyarakat ke semuanya ke publik bahwa hey ini ada yang sedang terjadi di Palestina dan sebenarnya sudah berpuluh-puluh tahun tapi seperti yang kita tahu setahun belakangan ini makin-makin parah keadaannya di sana dan ini titimangsa sedang mempersiapkan bersama dengan dompet duafa sebuah apa ya ode mungkinnya apa ya persembahan untuk Palestinanya untuk juga Indonesianya untuk juga kita-kita kita semua di sini untuk mengingatkan untuk terus jangan menyerah untuk terus bersuara untuk Palestina gitu sedang mempersiapkan itu awalnya gimana Mbak Tia bisa jadi kolaborasinya sama dompet duafa iya jadi awalnya dari dompet duafa nih yang approach ke titimangsa gitu kebetulan kantor kita deket gitu kan dompet duafa titimangsa kayak cuman jarak gak sampe sepelemparan batu kalau orang dulu bilang sepelemparan batu segelindingan tangan gitu lah pokoknya anyway karena akhirnya dompet duafa main nih ke titimangsa ada beberapa teman-teman dari dompet duafa terus kita ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol terus balik lagi karena memang selama ini titimangsa kita mengangkat isu-isu yang memang kemanusiaan ya mas ya gitu jadi apa namanya soal segala macam lah gitu kemarin juga hari HAM juga kita pernah beberapa kali bikin pentas tentang itu gitu jadi ketika ditawari untuk mau gak bikin pentas untuk apa namanya Palestina gitu karena nantinya kan hasil hasil tiket ini juga akan disumbangkan ya untuk semuanya hasilnya untuk kemudian untuk Palestina itu ya kami sih gak pikir panjang ya sebetulnya langsung pas waktu itu yaudah boleh tinggal tinggal waktu itu masalah utamanya adalah tinggal waktu saja gitu kan istilahnya ini kapan gitu tapi udah gak mau mikirin udah gak kepikiran lagi hal-hal yang lain karena memang dari kemarin-kemarin juga maksudnya secara pribadi secara institusional juga kami punya tanggung jawab sosial ya untuk untuk isu ini gitu jadi ketika ada yang mengajak bergandengan tangan seperti dompet duafa ya tentunya terbuka dengan sangat-sangat senang hati gitu dan akhirnya walaupun waktunya gak lama tapi kami berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik gitu karena memang isu ini sangat penting lah gitu buat kita semua gitu outputnya apa nih Mbak? hasil yang pengen dicapai dari kerjasama nih dompet duafa bersama Titi Mangsa di pementasan teater yang kali ini karena dompet duafa kan punya publiknya sendiri ya gitu dompet duafa punya publiknya sendiri Titi Mangsa juga punya publiknya sendiri gitu punya penontonnya sendiri nah ketika kami kita kawin gitu misalnya dompet duafa dan Titi Mangsa tentu dua apa dua kelompok yang berbeda ini juga membawa masanya sendiri-sendiri kan juga dua masa yang berbeda juga terus ketika kawin tentu harapannya ingin mengamplifikasi apa yang sudah dilakukan ini gitu ya jadi dari dua kelompok yang berbeda semoga apa gaungnya suaranya itu lebih lantang lagi lebih luas lagi untuk menyuarakan bahwa hey masih ada loh masih terjadi loh kejahatan perang kejahatan kemanusiaan di tahun 2024 ini gitu loh yang seharusnya itu kayaknya udah harusnya ada di buku sejarah saja deh gitu ga sekarang gitu kok tiba-tiba kita hidup di dunia modern ini dengan sosial media yang internet yang udah sungguh-sungguh ada di urat nadi kita tapi kok masih ada aja nih yang kejahatan kemanusiaan seperti ini dan kita biarkan gitu nah ini yang semoga dengan kolaborasi ini lebih menyuarakan lagi lebih lantang mengamplifikasi lagi apa-apa yang harus kita lakukan untuk Palestina dan terlebih apa yang bisa kita lakukan itu dia apa yang bisa kita lakukan bagaimana Mbak Tia bersama Titi Mangsa melihat peran seni dalam upaya kemanusiaan dalam hal ini Palestina saat ini seberapa besar peran seni itu aku ingat waktu pandemi mas jaman covid kemarin yang kita lockdown ya di rumah gak bisa ngapa-ngapain nih gitu kan ngikutin perkembangan sosial media itu juga kan rame ya seru ya orang-orang tiba-tiba nyusun mesas di roti lah terus tiba-tiba apa namanya heavy taneman lah terus apa nah yang aku perhatikan itu apa namanya trennya itu itu kesenian semua yang dilakukan sama orang-orang itu kebanyakan tuh tentang seni gitu kayak menyusun coklat di roti tawar itu kan sebetulnya bentuk seni rupa gitu kan terus udah gitu aku lupa lagi trennya cuman pokoknya beberapa yang jalan itu itu tentang kesenian gitu jadi aku rasa kesenian itu mampu ya beradaptasi di banyak media gitu di banyak wadah jadi kayak air gitu wadahnya mau lengkaran mau bejananya mau kubus atau apa tapi kesenian itu kayak air mampu mengisi wadah apapun itu dan satu lagi jadi kesenian itu punya sifat yang adaptif gitu ya untuk isunya apapun wadahnya seperti apapun ketika dibalut dengan kesenian akan sampai mesegenya dengan cara yang indah karena estetika kesenian tetap harus ada gitu kan itu satu yang kedua ternyata kesenian juga punya fungsi terapetik gitu ya apa terapi gitu seni sebagai terapi gitu karena dengan melakukan kesenian kita mengolah rasa ya gitu kalau kesenian itu olah rasa ketika kita mengolah rasa kita jadi apa namanya mengidentifikasi apa yang ada di dalam diri kita satu persatu kita keluarin satu persatu kita identifikasi sampai akhirnya keluarlah sebuah ekspresi kesenian itu sebuah rasa terapi yang juga banyak dilakukan sekarang-sekarang ini karena itulah kesenian dalam isu Palestina ini selain sebagai bentuk yang tadi aku bilang dia tetap tetap estetik tetap indah dengan dengan bentuk-bentuk keseniannya tapi mampu secara kuat mengungkapkan mesej tertentu yang mana nantinya akan semoga harapannya sampai ke banyak orang dengan dengan tidak menggurui ini dengan itu wah luar biasa sekali ya jadi insan muda seni bersifat seperti air bisa masuk ke media manapun bisa dengan mudah mengisi terus adaptif juga lebih halus lebih lembut kalau misalkan ketemu sama orasi mungkin akan wah gue dimarahin kalau ketemunya sama kesenian kan oh iya ya tapi hatinya terbalut dengan indah seperti mengetuk ke relung hati dengan habis itu tawa-tawa pulang tersentuh tersentuh amin udah berapa minggu persiapan total berarti ini luar biasa ini kita bahasnya persiapan produksi yang namanya teater kan insan muda itu gak gampang ada yang bilang ah dua minggu tiga minggu siapa bilang itu cepat itu waktu berbulan-bulan bahkan ya sebetulnya iya gitu ini dari pertama ngobrol dari tim dompet dua apa datang itu mungkin lima minggu ya lima minggu itu cukup singkat singkat sekali tapi begitulah karena semangatnya sama jadi waktu yang singkat pun bisa dimaksimalkan amin jadi gak sabar buat nonton nanti pesan utama nih berarti ya yang pengen disampaikan ke penonton lewat pertunjukan ini bahwa tadi itu bahwa tahun 2024 insan muda di dunia di dunia ini masih ada ternyata orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang sebetulnya itu sudah tidak boleh terjadi gitu ya karena ya modernisasi dan lain-lain gitu jadi apa semoga dengan ini makin banyak elemen masyarakat yang menyuarakan bahwa sebuah kejahatan perang kejahatan kemanusiaan telah terjadi dan juga semoga makin banyak juga elemen masyarakat yang ya mendukung ya mendukung gerakan-gerakan pro-Palestina ini dan apalagi juga berpikir dan mulai-mulai mencari apa hal-hal terkecil yang bisa dilakukan dulu gitu itu dia dari diri sendiri dulu dari diri sendiri mulai dari yang kecil dan mulai dari sekarang wah luar biasa ya mudah-mudahan insan muda yang pengen nonton nanti bisa atur-atur waktu tanggal 3 ya 3 Oktober ya 3 Oktober di GKJ Gedung Kesenian Jakarta ini gimana kalau seandainya penonton pengen terlibat lebih jauh setelah misalnya nih setelah nonton pertunjukan nanti penonton jadi pengen tahu lebih banyak tentang titimangsa itu gimana itu bisa di sosial media kita di instagram ada info titimangsa info titimangsa Mbak Tia arti Palestina bagi titimangsa Palestina adalah simbol perjuangan simbol kemanusiaan juga karena syukur di Indonesia tidak terjadi yang seperti di Palestina tapi kesulitan kehidupan itu pasti ada untuk semua manusia problem kehidupan semuanya itu pasti ada Palestina itu hebat sekali karena dari sudah puluhan tahun mereka hidupnya terjajah terusir dari tanahnya sendiri tapi mereka yakin betul bahwa ini adalah jalan dari Tuhan dan mereka menerima takdirnya menerima tapi tidak berhenti dan tidak menyerah untuk terus memperjuangkan juga haknya itu juga mungkin pelajaran yang kita juga bisa terapkan di Indonesia atau dimanapun kita berada untuk terus perjalan tidak menyerah dan menerima takdir tapi juga memperjuangkan hak kita menerima menerima takdir tapi juga memperjuangkan hak kita satu lagi tadi yang saya tersentuh dari ucapan Mbak Tiak harusnya ini sudah kita baca cuma di buku sejarah lalu tapi kenyataannya insan muda sejarah akan terus tertulis apa yang terjadi hari ini akan jadi sejarah di masa depan dan kita bisa ikut ambil bagian dengan berbagai cara salah satunya lewat seni salah satunya dengan cara menonton pertunjukan teater kolaborasi titi mangsa dan dompet duafa tanah yang terpenjara boleh diajak Mbak Tiak insan muda yang yang masih ragu-ragu nih buat nonton silahkan Mbak Tiak diajak baik insan muda nantikan kolaborasi titi mangsa dan dompet duafa dalam tanah yang terpenjara nanti ada beberapa ini ya bintang yang akan juga ikutan di sana siapa saja ditunggu kabarnya di dompet duafa dan titi mangsa 3 Oktober di gedung kesenian Jakarta jangan kelewat iya kalau mau beli tiketnya langsung di bawah ini ada Mbak Tiak makasih banget sama-sama kami doakan mudah-mudahan titi mangsa terus berkembang menjadi wadah untuk kita semua menghargai karya sastra mengadaptasi ke berbagai bentuk lainnya kita gak tau ya di masa depan ada media apa lagi untuk kita bisa menuangkan satu bentuk karya sastra amin dan semoga lancar persiapannya pemainnya sehat tim produksi sehat semuanya betul itu paling penting terima kasih sampai ketemu nanti 3 Oktober 3 Oktober baik Insan Muda itu dia obrolan kita dengan Mbak Tia dari titi mangsa tapi sebelum usai saya sekali lagi pengen ngajak Insan Muda kolaborasi di program untuk saudara kita di Palestina melalui kanal digital.dompeduafa.org slash donasi slash jaga Palestina atau Insan Muda juga bisa download aplikasi Dompeduafa di HP-nya bisa di Play Store ada di App Store juga ada jangan lupa tanggal 3 Oktober 2024 kita nonton kolaborasi titi mangsa dan Dompeduafa judul pementasan teaternya Tanah yang terpenjara cara beli tiketnya bisa lihat di bawah ini usai sudah perjumpaan kita hari ini Indra pamit Mbak Tia pamit Assalamualaikum Wr Wb